Yang pemirsa fraksi PKS DPRD Kota Jambi memberikan pandangan akhir terhadap Dota Pekantar dan Dota Keuangan Ramperda tentang perubahan APBD Kota Jambi tahun 2024 pada saat paripurna DPRD Kota Jambi di gedung DPRD Kota Jambi pada selasa 6 Agustus 2024. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang dihadiri pemerintah Kota Jambi dan OPD di lingkup Kota Jambi, fraksi partai PKS DPRD Kota Jambi memberikan pandangan akhir terhadap persoalan penurunan pendapatan daerah Kota Jambi. Disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Jambi Jasrul bahwa fraksi PKS DPRD Kota Jambi memberikan masukan terhadap perubahan APBD Kota Jambi tahun 2024 ini. Dimana dikatakan Jasrul bahwa fraksi PKS DPRD Kota Jambi juga menyoroti persoalan penurunan pendapatan di Kota Jambi yang terjadi saat ini. Pertama, ada beberapa catatan yang disampaikan dalam kesempatan daerah Kota Jambi dan OPD di lingkup Kota Jambi dan OPD di lingkup Kota Jambi tahun 2024. Saya mencapai porasi PKS DPRD Kota Jambi 31. Kalau masa Portai Jambi dan OPD di lingkup Kota Jambi dan OPD di lingkup Kota Jambi dan OPD di lingkup Kota Jambi dan OPD gerbang DPRD T estatal pen devisi. yang seharusnya menjadi kualitas untuk kepentingan masyarakat. Terakhir, kemampuan memahami pentingnya perencanaan dan penerapan antara terolak dan kemampuan yang baik harus terus ditingkatkan agar kemampuan juga kejahatan masyarakat secara umum.